Intro Imbas dari perampokan yang terjadi di minimarket Alfamat, Jalan Raya Cirebon, Kadipaten Bandung, Desa Kasokandel, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majolengka pada Sabtu 2 Februari 2019 lalu yang berhasil membawa kabur uang 45 juta lebih. Para pelaku yang berjumlah 4 orang menggunakan penutup kepala mengancam dengan golok masuk ke toko meminta kunci berangkas uap. Untuk meminimalisir tindak kejahatan serupa, anggota kepolisian dari Polsak Lowy Mending satu persatu mendatangi pusat perbelanjaan dan juga minimarket yang dianggap paling ramai dikunjungi oleh pembeli. Hal ini untuk menjaga keamanan atau meminimalisir tindakan kejahatan dengan mengecek kamera CCTV yang berada di kawasan pembelanjaan. Satu persatu anggota kepolisian mengecek kamera tersebut, apakah masih berfungsi atau cuma sebatas hiasan saja. Alhasil ditemukan ada beberapa kamera CCTV yang tidak berfungsi, petugas kepolisian pun langsung memberikan teguran berupa pemanggilan pihak perusahaan minimarket untuk diberikan arahan. Sebagai langkah awal, kami menjadi kaposek di Lowy Mending di Baru satu minggu. Kami langsung turun ke perusahaan-perusahaan untuk mengecek CCTV untuk antisipasi kejahatan secara dini, sehingga apabila terjadi kejahatan di lingkungan perusahaan itu bisa kita pantau. Dan hasil yang kami lakukan, CCTV pada umumnya masih baik. Namun ada satu perusahaan yang sama sekali CCTV sudah lebih dari satu minggu rusak, belum ada perbaikan. Kami akan selalu menghimbau, mengupayakan untuk menghubungi semua pengusaha untuk mengadakan CCTV bagi CCTV yang sudah rusak agar segera diservis atau diganti demi keamanan lingkungan perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.